Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan Suzuki Satria, dan kami adalah The Earth. Oke, saya tidak bisa berbicara dengan Suzuki Satria, intinya ini adalah... Oke, saya ceritain dulu ceritanya. Pertama, ini tuh dari Bandung, punya Om Risky juga nih, yang punya Toyota Wish. Balik lagi kemarin, karena mau cat kapasin karbonnya kemarin, Toyota Wish-nya. Sekalian tuh kemarin, ternyata dia punya Suzuki Satria di gudang, guys, dari Bandung, dibawa ke sini buat dicat. Jadi ini motornya, entah gimana ceritanya, katanya sih ketemunya di gudang, dan mau dijadikan pajangan, mau di restorasi total, dan mau dibenerin dulu. Untungnya kita ada contohnya kemarin ya, yang si Candy tuh, si Satria Lumba juga. Jadi, banyak yang harus dirubah dulu, contohnya dari rangka nih, guys. Ini rangka, udah dilas-las nih bagian sininya, ini mungkin pernah patah atau dipotong buat... Gak tau balap kali ya dulu motornya, jadi rangka kita harus sempurnain dulu. Rangka, terus body-body juga gak lengkap, tapi beberapa udah ada yang baru, ini kayak batok. Terus, ini yang buat cover aki nih, yang mendudukan aki. Terus, lampu, lampu juga udah baru nih, guys. Mampusan ada, lampu depan ada nih, SGP semua. Terus, mesin dibawain juga, mungkin mau dicat nanti. Dan, ya masih ada wali-nya dikit. Terus, ini. Swing arm. Swing arm. Harusnya kan ini disc brake ya, bodinya juga udah tulisnya double disc brake. Cuman, ini jadi kemarin katanya jadi tromol, dan peleknya pun gak ada. Jadi nanti mau cari pelek dulu. Jadi ini, kita rubah nih, buat dudukan cakram nantinya. Terus, ya sisa-sisa ada di sini semua. Si shockbacker gitu-gitu ada, cuman... Wah, udah mungkin perlu banyak yang diganti ya. Kayak, ini rangka juga. Eh, rangka. Apa? Tangki bensin juga udah pernah dilas tuh kelihatannya. Rangka ratan lagi sekarang, jadi mungkin harus diganti juga. Atau mungkin kita benerin terus kita cat. Kiprok ada. Si AC ini ada. Si CDI ada. Ini apa lagi nih, baru nih. Kita jaga dia lagi abis ngelis-ngelisin ya, guys. Ini... Ini buat kunci ada nih, dia kunci set baru, guys. Dan asli SGP juga. Ini kerasa nih ya, beli SGP setau gue mahal nih. Terus, bodi nanti kita mau cari dulu warna aslinya. Jadi kemungkinan bodinya dicat biru-putih lagi. Atau sempat kepikiran mau dirubah jadi Kenny juga, guys. Jadi kita mungkin kalau ini jadi Kenny, udah Kenny ketiga ya. Kita udah ngerjain dua Kenny. Terus untuk rangka, kita mau krok total dulu. Nomor rangka untung masih ada. Terus ini kita mau copotin lagi semua. Kita cat lagi silver. Dan ini pernah dicat ya rangka sebelumnya mungkin ya. Mungkin nggak dicopotin. Sampai nih di bagian segitiga, dia ada overspray nih. Bukan overspray sih, kecat. Karena overspray itu bitik-bintik, ini mah udah benar-benar silver nih. Sisa sedikit doang nih hitam. Jadi kita mau cat juga. Oke. Untuk motor yang ketemu di gudang. Sebenernya sih, ya masih lumayan lengkap ya. Tapi kalau kalian lihat nih. Gue nggak ngerti gimana ceritanya. Bodi kayak gini bisa ada kayak karat guys. Plastik nih guys. Bisa dilihat ya. Ini nggak tau karat dari kantor. Plat nomor atau gimana ya. Sebentar tuh. Apa dari baut. Ini plastik guys. Bisa ada karatnya. Gila. Gue nggak ngerti sini nyimpannya gimana. Terus. Iya. Balik lagi sih. Emang. Bisa dilihat dari Toyota Wish-nya. Orangnya. Teraten banget ya. Terus. Dia detail banget. Jadi. Ini gue harus bener-bener nih. Dan ngumpulin satu persatu. Mungkin kita step by step ya. Ngerjain ya. Pertama mungkin rangka dulu. Swing arm. Behel kita cat. Pokoknya rangka dulu. Bisa jadi. Terus ke blok-blok mesinnya kita cat. Semoga kita udah punya kode warnanya. Jadi aman banget. Terus. Mesinnya naik. Baru body nih. Mungkin gitu ya. Stepnya. Dan ini peloknya nggak ada. Jadi gue bingung. Apa mungkin dia. Mau pakai Daiichi Aloy gitu. Itu. Jadi kalian yang punya Daiichi. Tolong. Ini punya barang-barang Satria. Daiichi apa segala. Comment aja di bawah. Atau DM kita. EarthMotoClance. Dan tujuh Instagram kita lainnya. Jangan lupa di cek ya. Ini ada linknya di sini. Jangan lupa subscribe juga. Karena mobil di sebelah kamera itu. Udah nggak sabar. Pengen di. Abis-abisin guys. Gitu. Oke. Jadi. Balik lagi ke motor. Ini salah satu project. Restorasi dari EarthMotoClance juga ya. Jadi. Salah satu percontohan lagi. Walaupun contoh. Walaupun ntar kita udah banyak kerjain. Kita pasti tetep kerjainnya gila-gilaan. Dan. Ini salah satu yang rumit ya guys. Untungnya sih. Barang-barang udah dibeliin beberapa. Kayak batok gitu-gitu. Jadi nggak terlalu inilah. Kayak yang kasar-kasarnya juga nih. Udah dibeliin. Dan masih. Beberapa masih bagus. Yang udah jelek-jelek juga. Dia langsung beli lagi. Dia udah diganti. Mungkin ntar beli step-step doang. Nih. Ya pasti. Aduh. Body juga pecah guys. Aduh. Gue baru liat nih. Bisa diliat ya. Yang ini. Ini body pecah. Pecahnya udah bukan pecah lagi. Tapi udah hilang. Tadinya mungkin di. Ripet-ripet ya guys. Ripet-ripet. Jadi. Ini nanti di gini. Kita bikin fiber kali. Atau nggak. Ntar gue bilang orangnya deh. Beli baru aja nih. Kalau kecil gini. Soalnya nih. Udah ada platnya nih. Bisa diliat ya. Dikasih plat. Dikasih plat. Jadi. Aduh. Udah kalah-kalahin banget nih guys. Jadi. Salah satu. Per juga buat kita nih guys. Aduh. Oke. Gue lagi nyari barang. Bentar. Seperti biasa. Kalau kalian. Kita pasti cariin. Buat kalian nih. Misalnya nih. Ini cari starter apa. Ini kita cariin. Dan orangnya nanya langsung. Oke. Ntar gue telepon dulu orang gue. Oke guys. Balik lagi. Sorry nih. Gue lagi cari barang-barang. Buat motor baru si Alvin. Mungkin kalian udah tau. Itu apa. Pokoknya. Peraja-rajaan deh ya. Oke. Balik lagi. Buat dirangka. Pertama. Yang harus diganti. Ini plat ini nih. Kemarin kita udah cek. Terus. Dudukan. Lampu ya ini ya. Atau. Pokoknya buat dibatok-batok gitu deh. Ini juga udah karat. Dan udah hilang malah. Udah patah. Jadi kita harus bikin lagi. Untungnya ada contoh. Jadi kita bisa pasang main purchase. Karena gak mungkin beli nih. Kalau ini masih bisa beli. Kita tinggal beli setangnya. Tapi kalau ini. Kalau mau beli. Berarti beli rangka-rangkanya guys. Ini gak mungkin. Jadi ini mungkin yang kita bikin. Dua ini. Sekalian aja deh. Daripada beli setang. Karena setangnya sebenernya masih bagus. Cuma perlu dicet aja ya. Terus. Ya mungkin kita cek lagi. Dudukan-dudukannya. Yang patah-patah ya. Sejauh ini. Baru gue liat. Baru dua. Yang patah. Sisanya mungkin karat doang. Nah harus diganti. Terus. Tabung dua ataknya nih. Tabung oli samping juga. Udah. Retak guys. Jadi. Mungkin. Harus ganti nih. Yang parah ya. Terus. Ini yang tadi gue bilang nih. Tangki. Dia udah ada las-lasan disini. Entah kenapa di tumble nih guys. Gue gak ngerti ya. Jadi. Ini juga harus. Kita rapin lagi nih lasannya. Gak boleh begini nih. Terus. Ini tadi bodinya. Bodinya banyak yang patah nih. Jadi kita harus benerin dulu. Kalau batok gak usah. Berarti nih. Yang harus benerin itu. Bodi belakang sama. Yang bodi belakang pastinya. Karena disitunya ada. Bolongan. Untuk ripet. Disini juga ada bolongan. Nah ini nih. Bukan ripet malah guys. Kawat pake gila. Terus. Ini juga patah nih. Dudukan baut. Patah. Juga kita. Bisa tumble ya. Jadi kalian yang punya motor langka. Dan. Pengen benerin. Tanpa beli bodinya. Kita bisa benerin gue guys. Tenang aja. Kayak gini-gini nih. Ini udah diganti plat. Nanti kita bikin. Lagi dari. Fiber. Sorry. Dura Flex. Jadi. Tetap lentur kayak plastiknya guys. Jadi kalau. Fiber biasa tuh. Ke bodi plastik. Kurang. Nempel. Jadi kita punya. Ada. Rahasia lah. Buat nempel ini. Jadi. Kayak motor-motor. Yang kemarin tuh. Bodinya gak diganti. Kalau masih. Cuma dudukannya doang. Kita benerin pake. Ramuan kita. Jadi gak usah beli guys. Lumayan. Jadi kalau kalian ngecat. Udah ada. Paket. Buat. Sekalian benerin yang patah-patah guys. Jadi gak usah beli bodi baru. Gitu. Oke. Jadi mungkin ini salah satu contoh dari kita. Gak ada video bongkar ya. Karena datengnya udah kebongkar. Kemarin datengnya bener-bener. Per kardus-kardusan. Itu kardusnya ada di bawah situ. Gitu. Nah. Jadi. Gue. Gak pernah lihat motornya jadi motor sih. Nah. Nanti jadi motor disini guys. Gitu. Dan. Bakal rakit dulu disini. Mungkin nanti. Kita rakit dulu. Kalau pelaknya udah ada juga. Gue pengen tau sih. Pelaknya apa. Cuma kemarin orangnya sih. Pengennya sih. Jari-jari Daytona gitu ya. Atau. TK gitu. Eh. Ya gitu deh. Gue gak ngerti juga. Kalian komen di bawah aja. Pelak jari-jari apa yang paling bagus. Karena orangnya pengen paling bagus. Pelak jari-jari disini. Ini. Dan. Gue bingung juga nih. Tromolnya ada sih di belakang tuh. Tromol depannya gue gak tau dimana. Jadi gue harus. Aduh. Kayaknya guys. Ini PR banget sih. Ini lumayan PR. Katanya si pelaknya tadinya. Soalnya pelak racing ya. Jadi gak ada tromol ya. Jadi mungkin. Nanti harus beli paketan. Sama tromolnya guys. Yang pasti lumayan tuh. Kita dapet kerancang gratis. Terus gear set juga harus ganti tuh. Gear setnya udah gak rata ya. Itu udah. Gear set juga udah. Gak bagus. Yang bagian di pelaknya. Terus mesin nih. Gue gak tau. Ini udah OS berapa. Mesin juga minta dirakitin katanya. Yang pasti mesinnya ada di dalam sini. Gue gak mau buka. Karena takut. Berantakan. Intinya ini mesin doang katanya. Jadi gue gak buka. Yang bagian dicet-cetnya udah diluarin semua. Blok nanti kita mungkin sunblasting aja. Bagian blok yang dalemnya. Blok bawah gitu ya. Kalau cover-covernya tuh. Cover blok kanan kirinya. Gitu-gitu kita cat sih guys. Gitu. Terus apa lagi ya. Kabel-kabel nih. Kabel-kabel juga udah banyak banget damperan. Dan ada beberapa yang di damper dengan tidak seharusnya. Mungkin kita beli kabel set nantinya. Jadi kabel set udah harus diganti lagi. Terus apa lagi ya. Mungkin kalian komen di bawah. Satria Lumba nih katanya lagi in kan ya. Lagi in banget. Jadi gue pengen tau. Buat kalian tuh tim mana nih. Lebih suka Satria Hugh apa Satria Lumba. Gue sih lebih prefer sebenernya kalo liat bentuk Satria Hugh ya. Cuman kalo buat di bawah. Dan cocok ke badan gue sih lebih ke Lumba ya. Karena kalo Hugh tuh udah ramping banget. Menurut gue ini lebih gendut. Jadi pas sama si gendut ini. Dan gila surprisingly. Bawah Satria tuh enak guys. Gue kemarin cobain yang kayak ini tuh. Itu enak banget. Riding position apa segala macem. Daripada kayak lu. Ya gue gak bisa bandingin sih emang ya. Kalo kayak nih RR 2 tak gitu kan sport kayak gitu ya. Cuman ini riding positionnya. Enak banget. Dan worth to buy lah. Kalian buat beli Satria. Dan apalagi harganya sekarang lagi digoreng-goreng ya. Tambah lama gue liat tambah mahal nih. Si Satria ini. Jadi. Sebenernya 2 tak itu mungkin. Bisa menjadi investasi juga buat kalian. Jadi. Mungkin ini motor sempet harganya 2 juta 3 juta guys. Kalo gue pernah liat ya. Walaupun emang busuk ya. Tapi lama-lama kok. Sekarang yang busuk-busuk tambah mahal. Dan tambah banyak yang bagus juga. Dan. Spare partnya guys. Kalo kalian dapet NOS. Itu gila harganya. Apalagi SGP ya. Tuh. Yang gue kaget tuh. Speedometer nya Satria. Satria. Yang SGP. Sama Ninja RR. Sama harganya guys. Apalagi. Kalo gak salah malah lebih mahal nih. Ninja RR itu satu komaan. Dan Satria udah nyampe angka 2 guys. Jadi kalo kalian beli motornya 3 juta. Beda sejuta tuh kalian dapet motor ya. Tapi kalian dapet speedometer doang gitu. Karena gue gak ngerti sih. Jadi ini mungkin kalian kalo beli. Full SGP. Dan semuanya baru. Wah. Gokil guys. Kalian bisa berapa nih harga motornya kan. Jadi. Mungkin dengan cara kalian restorasi. Kayak gini. Tanpa harus beli baru. Yang bisa di benerin. Masih di cat. Atau digerapiin. Kayak body gitu. Body juga kerasa sih guys. Kalo beli. Daripada kalian pake. Eh sorry. Sebut merek. Di sensor aja tuh. Di sensor. Kalo kalian beli yang lokalan. Si plastiknya tuh gak bakal sebagus asli guys. Jadi mendingan. Sekalian di cat juga. Dibenerin aja deh kalo patah. Soalnya. Kalo beli ORI. Setau gue sih. Mahal banget ya. Gitu. Jadi. Serem deh. Pokoknya Suzuki serem. Harganya serem. Serem gue. Gue aja ya. Jujur kayak. Beli belanjaan buat mobil. Liar motor tuh kaget guys. Jadi. Dua tak sadis lah harganya. Belum lagi kayak beli shocknya tuh. Ohlins. Berapa juta ya kemarin ya. 9 juta gitu. Padahal shocknya satu biji doang gitu. Eh. Kemarin berapa ya. 7.800.000. Ada yang jual juga sih. Harganya 7.8. Cemen. Itu shocknya Ohlins gitu ya. Mahal mungkin kalian. Kalo shock. Pada bilang sih. Kalo gak ya SS. Pake kitako ya. Kalo gak salah. Sebelum gue gak ngerti. Atau Moto One. Kemarin ada bilang Moto One juga kuning. Ya gue pengen sharing aja sih. Karena gue baru mempelajari motor dua tak. Kemarin gue beli ninja. Dijual lagi. Karena gue gila. Gak kuat guys. Perut ini kena tangki terus. Jadi mungkin saran juga buat gue. Kira-kira motor dua tak apa. Yang cocok buat gue. Karena. Nah. Ya pasti ninja RR. Enggak. Enggak pas. Gila. Gue kesiksa. Kemarin cobain lagi. Ninja SS ya. Itu baru oke lah. Cemen. Kayaknya gue lebih cocok pake setria gini ya. Enak gitu. Reading posisinya. Cemen. Entah kenapa. Diliatnya kayak. Berluang sirkus. Bawah sepeda gitu. Kalau gue mati motor nih guys. Tadah. Nah gitu guys. Jadi gue pas bingung banget. Pilih motor dua tak. Dan. Gue punya motor. Nuvo sih. Cemen belum jadi. Lagi di. Mesinnya di. Kilik-kilik sedikit. Udah berapa lama tuh. Dari Juli kayak. Pokoknya gue beli motornya dua hari. Terus udah ga dipake. Jadi gue. Agak sedih sih. Liatin motor-motor udah pada jadi gitu. Cemen. Ya namanya. Cemen modif ya. Waktu tuh. Waktu tuh bukan. Hal yang harus ditunggu. Yang penting kepuasan pas jadinya. Jadi gue udah biasa banget. Apalagi kayak waktu itu bangun Civic. Kayak gue pake cemen sekali. Terus bangun lagi gitu. Jadi ya. Udah kebiasalah untungnya gitu. Jadi. Yang ini motor ini nih. Perintilannya gila guys. Yang gue masih serem-serem ya. Kayak jalur setang apa gitu. Dan. Piorisnya motor. Sadis-adis. Jadi gue masih bingung. Sebenernya kalau. Menurut kalian. Motor dua tak tuh. Boleh gak sih. Kayak. Istilahnya tuh. Di custom gitu ya. Di warnanya. Enggak. Enggak mengikutin. Fabrik gitu gitu ya. Maksudnya. Motor dua tak yang lama ya. Kayak Satria gitu. Kalau Satria. Misalnya dicep kayak warnanya. Abu-abu. Full gitu. Sebenernya sih. Masuk gak sih. Menurut kalian. Soalnya gue sebenernya sih. Rada bingung ya. Kalau misalnya motor. Kayak. Motor-motor yang tahun 2000an gini. Dibikinnya sama semua gitu. Jadi. Pintasnya jadi. Kayak. Modifnya tuh terbatas ya. Ya guys. Banyak iklan. Jadi. Yang gue bingung adalah. Kalau punya Satria nih. Misalnya tahun 2000an gini. Berarti kan. Yang boleh diganti tuh. Pelek. Ban. Peleknya pun gak macem-macem ya. Pokoknya daichi. Daitona gitu-gitu. Penalpot. Mesin di. Oversize gitu-gitu. Kalau emang udah rusak. Malah kalau katanya. Kalau S0 tuh. Kalian kayak dapet. Sembongka berdian. Terus. Cok. Terus. Lampu. Lampu juga. Lampu utama doang diganti. Terus. Pokoknya jadi. Cari barang-barang yang lebih rare lagi. Maka motornya lebih keren. Nah. Jadi. Yang gue bingung adalah. Gimana sih menurut kalian. Kalau kalian setuju gak sih. Misalnya motor dua tak itu di custom gitu. Misalnya bodinya. Terus. Misalnya Ninja RR. Kita bikin sesuatu gitu. Mungkin ya. Ada nih karbon-karbon. Gitu nih. Satria gitu. Kalau. Kalian gimana. Setuju atau enggak. Karena. Ya mungkin karbon. Kalau sekarang. Udah mulai main ya. Orang-orang ya. Karbon-karbon gitu. Cuman. Setuju gak sih. Misalnya. Bener-bener di custom gitu. Motor Satria dua tak. Misalnya. Bener-bener gak ngikutin. Si. Brosur. Ya. Kalian setuju gak. Boleh komen di bawah juga. Jadi. Gue masih banyak pertanyaan banget. Karena. Gue belum. Kayak Alvin gitu. Yang udah bener-bener hatam ya. Gue juga. Kalau selesai jelasin kayak gini. Masih rada bingung sebenernya. Jadi. Tolong bantuan ya. Jadi. Kita sharing. Mungkin. Daripada kebanyakan bacot lagi. Dan gue terlambat keliatan bodoh. Gue sudah hidulus aja. Jadi. Today topic mini dulu. Ini Satrianya. Project baru kita lagi. Ditunggu aja. Thank you for watching. And be the best. See you guys. Strippy. Clinical pad pen yap. to be the best reply. Law sauce. Teşekkürler. And a dvg channel.